Vaksinasi COVID-19 butuh waktu 15 bulan Program vaksinasi COVID-19 akan berlangsung tidak lama lagi. Namun perlu diketahui, ternyata untuk melakukan vaksinasi tidak mudah seperti yang dibayangkan. Jurubicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, paling tidak butuh waktu sekitar 15 bulan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terhitung dari Januari 2021 hingga Maret 2022. Waktu ini untuk menjangkau 34 provinsi dan mencapai total populasi sebesar 181,5 juta orang. Pelaksanaan vaksinasi sendiri nantinya akan dilakukan secara bertahap setelah Badan POM mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19. Ada dua periode yang rencananya akan dilakukan dalam proses vaksinasi, di mana periode pertama, dari bulan Januari hingga April 2021, pemerintah menargetkan vaksinasi dilakukan terhadap 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 juta petugas publik yang ada di 34 provinsi. Sementara periode kedua, mulai dari April 2021 hingga Maret 2022, vaksinasi diharapkan bisa menjangkau masyarakat lainnya hingga mencapai target 181,5 juta orang. Sebelum dan saat proses vaksinasi berlangsung, pemerintah pun tetap mendorong seluruh masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Tetap 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun, dan juga 3T, testing, tracing, dan treatment. Terima kasih telah menonton!